Unrivalet Medicine God Season 105 Bab 1051 Purple Evil Skylum Tuanku, kamu, kamu pernah datang ke Taman Obat E-Memorial sebelumnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Jiang Taichang tidak bisa membantu membuka matanya lebar-lebar, seperti yang dia katakan dengan tak percaya. Masa lalu Ye Yuan, orang-orang yang hadir sudah semua sadar. Menghitung tahun-tahun sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan paling tua juga baru berusia lebih dari 500 tahun sekarang. Sementara Taman Obat E-Memorial sendiri dibuka setiap 500 tahun. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa masuk sebelumnya? Tidak hanya Jiang Taichang, bahkan yang lain juga menatap Ye Yuan dengan tatapan ragu. Ye Yuan menjelaskan sambil tersenyum, apa yang sulit dijelaskan tentang ini. Kalian jangan lupa tentang identitas kehidupan saya sebelumnya. Terakhir kali Taman Obat Abadi dibuka, saya baru berusia 11 atau 12 tahun. Tetapi pada saat itu, saya sudah menetapkan jalur alkimia sebagai target aspirasi seumur hidup saya. Ayah secara pribadi membawaku ke Taman Obat E-Memorial sebelumnya. Hanya saja suatu saat, tidak ada yang tahu sama sekali. Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang. Baru sekarang mereka tahu bahwa masih ada hal seperti itu. Ketika alkemis berkembang ke ranah puncak, kekuatan tempur mereka tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan seniman bela diri. Serangan jiwa surgawi mereka, bahkan para pakar void mystic pun merasakan sakit kepala yang tak ada habisnya. Kalau tidak, apa hak Ji Zheng Yang, seorang alkemis, harus mendirikan tanah super besar yang sendirian-sendirian. Dan juga berdasarkan apa yang harus menekan ahli puncak seperti Sun Men. Dengan kekuatan Ji Zheng Yang, secara diam-diam membawa Ye Yuan ke Taman Obat Kuno, tidak mengejutkan bahwa tidak ada yang menemukannya sama sekali. Tidak heran Ye Yuan dapat menemukan lemba ini. Ternyata dia sudah lama tahu bahwa tempat ini memiliki skailum jahat ungu dan juga tahu bahwa tempat ini memiliki Wilder Earth Bull dan Heaven Devouring Python, dan secara khusus menggali lubang besar untuk dilewati Wu Yuan Xiao. Semua orang tidak bisa tidak mengasihani Wu Yuan Xiao. Orang ini mengira dirinya pintar, tapi sejak awal, dia sudah ditentang oleh Ye Yuan. Kuang Tian Ming menghela nafas dengan kagum ketika dia berkata, adik laki-laki, saya benar-benar tidak menemukan di masa lalu, ketika anda bermain trik, itu sama sekali tidak asal-asalan. Kuang Tian Ming dan Ye Yuan sudah dianggap teman lama. Tapi hanya hari ini, apakah dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sudah bukan Ji Qingyun saat itu. Ji Qingyun kehidupan sebelumnya hanya mempelajari jalur alkimia secara membabi buta dan sangat jarang pikirannya mengembara. Tapi Ye Yuan saat ini sangat menentukan untuk membunuh dan mengatasi semua masalah dengan skema. Yang lain hampir tidak bisa mendapatkan sedikitpun keuntungan di tangannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya dipaksa oleh keadaan. Di masa lalu, saya tidak mau memiliki skema ini. Tetapi setelah bereinkarnasi, kekuatan saya terlalu lemah. Tidak memiliki skema, mungkin akan sangat sulit untuk bertahan hidup sampai hari ini. Petik 2 Ekspresi Kuang Tian Ming menjadi keras, dan dia mengangguk. Meskipun hanya 20 tahun telah berlalu, 20 tahun ini untuk Ye Yuan, dia mungkin mengalami banyak hal. Ye Yuan perlahan datang di depan Skylum Evil Ungu dan langsung memotongnya dengan pisau api. The Purple Evil Skylum tertimpa suara itu. Ye Yuan dipandu dengan energi esensi, menariknya ke dalam botol giyok yang disiapkan sejak lama. Tuanku, apakah Skylum Jahat Ungu ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Jiang Taichang berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya menggertak orang itu. Jika Anda benar-benar menelan benda ini, akan aneh jika Anda tidak diracun sampai mati. Bagaimana mungkin para ahli Void Mystic semuda itu ingin menerobos? Meskipun Purple Evil Skylum ini secara alami membawa hukum Heavenly Dao, itu juga sangat terbatas. Jika itu disempurnakan menjadi pil, itu benar-benar dapat membantu para ahli Void Mystic memahami Heavenly Dao. Hanya saja beberapa obat inti lainnya juga sangat sulit didapat. Kecuali Skylum Jahat Ungu ini bisa tumbuh hingga jutaan tahun. Petik 2 Saat Kuang Tianming mendengar, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Kamu bocah, huhu, aku benar-benar yakin dengan kamu. Wu Yuan Xiao bahwa pria itu mungkin bahkan memiliki keinginan untuk mati sekarang, kan? Wu Huar, Wu Yuan Xiao berlari kencang. Dia digigit oleh piton surga devoring. Sesaat kecerobohan, dan dia dikejutkan oleh Heaven Devoring Piton lagi. Sekarang, dia sudah sangat terluka dan sekarat. Kekuatan Heaven Devoring Piton ada di sekitar levelnya untuk memulai. Pada saat ini, racun Purple Evil Skylum sudah secara bertahap menyebar. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Dia benar-benar bukan pertandingan Heaven Devoring Piton lagi. Pada saat ini, dia hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Tetapi semakin cepat dia berlari, semakin pendek waktu yang dibutuhkan racun untuk menyala. Racun Purple Evil Skylum ini benar-benar hebat. Bahkan dengan kaisar void mystic realmnya, masih tidak bisa menghentikan korosi. Saat ini, dia sudah mendidih dengan kebencian terhadap Ye Yuan di hatinya. Kecuali, dia tahu bahwa jika Heaven Devoring Piton terus mengejar seperti ini, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk pergi dan membalas dendam. Saat itu, Wu Yuan Xiao tiba-tiba melihat ada sekelompok orang di depan dan segera gembira. Ini adalah tangkai terakhir dari jerami penyelamat nyawa. Oleh karena itu, dia mengumpulkan energi esensi dan berlari dengan cepat ke sana. B. Tolong. Wu Yuan Xiao menggunakan kekuatannya yang terakhir untuk berteriak. Di sini, wakil penguasa kota tujuh Absolute City, Alis Heda Jiang berkerut saat dia berkata, siapa itu untuk benar-benar menimba binatang buas yang begitu kuat. P. 2 Yue Xinping di sampingnya menajamkan matanya untuk melihat kekejauhan dan berkata dengan cemberut, teknik gerakan itu mengalir seperti kilat. Itu harus menjadi Raja Surgawi Tunder Kri, Wu Yuan Xiao. Saudaraku, dia sepertinya menangis minta tolong. P. 2 Heda Jiang berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu khawatir tentang dia. Orang ini juga bukan orang baik, selamatkan kami dari masalah. Tapi Yue Xinping berkata dengan alis rajutan, orang ini tampaknya telah menderita luka serius. Meskipun binatang yang sunyi ini sangat kuat, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak sampai menjadi berantakan, kan? Tidak bagus, orang ini sedang menuju ke pihak kita, dia ingin mengarahkan air yang bermasalah. P. 2 Ekspresi Heda Jiang menjadi gelap juga, menyeram Wu Yuan Xiao dalam semburan pelecehan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa sementara piton surga devoring tampak keras, itu tidak akan menyerang mereka sama sekali. Melihat Wu Yuan Xiao kepala ke arah ini, mereka bahkan berpikir bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, dan hanya bisa mengambil tindakan untuk berurusan dengan piton surga melahap. Ekspresi Heda Jiang menjadi niat. Dengan cepat, dia sudah tiba di hadapan piton surga menyantap dan berkata dengan mendengus dingin, binatang buas, enyahlah lebih jauh untuk orang tua ini. The heaven devoring piton hanya ingin mengejar Wu Yuan Xiao dengan sepenuh hati. Saya tidak berharap seseorang benar-benar berani menghalangi jalannya. Segera meraung dan menyerang Heda Jiang. Wajah Heda Jiang jatuh, dan dia berkata, binatang buas, mencari kematian. Hanya untuk melihat auranya dilepaskan sepenuhnya. Domain Raja Surgawi yang menakutkan langsung diperluas. Sebuah telapak tangan yang ringan dan cepat pecah. Itu hanya untuk mendengar ledakan, mengirim surga devoring piton raksasa jauh dari sana. Mengaum. The heaven devoring piton berulang kali berteriak. Tubuhnya yang besar menggeliat-geliat di udara, menakutkan hingga ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi Heda Jiang berubah, dan dia berkata, tidak bagus, cepat tinggalkan tempat ini. Sama seperti dia sedang berbicara, bahwa heaven devoring piton tiba-tiba membuka rahangnya yang lebar. Awan besar asap berwarna hijau menyembur keluar dari mulutnya. Ketika orang-orang Seven Absolute City melihat situasi, ekspresi mereka semua sangat berubah. Masing-masing dari mereka menunjukkan teknik gerakan mereka, melarikan diri mati-matian untuk hidup mereka. Kabut hijau ini adalah hal yang sangat beracun dengan satu pandangan, bagaimana mereka berani menyentuh. Memang, tempat-tempat yang dilewati kabut hijau, bunga dan rumput layu sepenuhnya. Seluruh proses itu sangat beracun. Dalam sekejap mata, ada murid dari Seven Absolute City dan Fianblade Mountain yang kekuatannya sedikit lebih lemah runtuh ke tanah. Binatang buas, mencari kematian. Diada Jiang tidak bisa membantu terbang menjadi amarah yang besar dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Telapak tangan ini, kekuatannya tampaknya beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan telapak tangan itu sebelumnya. Gemuruh. The Heaven Devoring Piton langsung dihempaskan 100 ribu kaki jauhnya, jatuh ke tanah dan mulai muntah. Kekuatan satu telapak tangan Hei Da Jiang sebenarnya menakutkan sampai ekstrim. Cepat dan tinggalkan area ini. Berhati-hatilah agar tidak terinfeksi oleh gas beracun. Aku akan pergi dan membunuh iblis ini. Diada Jiang berteriak dan menyerbu menuju Heaven Devoring Piton. Swoosh. The Heaven Devoring Piton yang awalnya masih berkedut di tanah benar-benar hidup kembali dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Bab 1052. Hei Da Jiang juga tidak berharap bahwa Heaven Devoring Piton ini sebetulnya tahan terhadap pemukulan. Yang tadi-tadi sebenarnya hanya berpura-pura mati. Sudah terlambat untuk ingin mengejar lagi. Saat ini, mereka sudah memasuki wilayah 100 ribu tahun. Jika dia pergi dengan terburu-buru, akan sangat mudah bagi unit utama untuk menghadapi serangan binatang buas. Tak berdaya, dia hanya bisa menonton Heaven Devoring Piton melakukan liburan yang bersih. Kembali untuk menghitung para murid, Hei Da Jiang segera berkobar dengan amarah. Awan melahap awan asap beracun piton sebelumnya sebenarnya secara langsung meracuni beberapa lusin murid dari dua vaksi besar sampai mati. Bisa dikatakan kerugian besar. Di antara murid-murid ini, ada beberapa murid elit yang ia bawa secara khusus kali ini untuk meredam diri. Dia tidak berpikir bahwa bahkan sebelum memasuki daerah berbahaya, mereka benar-benar mati begitu saja. Berpikir sampai di sini, amarahnya langsung beralih ke Wu Yuan Xiao. Melihat Wu Yuan Xiao lagi, seluruh wajahnya sudah menjadi warna ungu pucat. Terutama bibirnya, bahkan ungu kehitaman. Kakak Hei, masalah ini, itu semua kesalahan Ji Qingyun. Bolehkah? Aku diizinkan mengeluarkan racun dan mengobati lukaku lebih dulu. Petik 2. Wu Yuan Xiao sudah hampir tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa menggunakan kaisarki untuk menjaga saluran-saluran jantungnya saat ini untuk mencegah kematian segera dari racun yang menyala-nyala. Adapun sisanya, dia hanya bisa dengan perlahan mencari tahu lagi. Tentu saja, prasyaratnya adalah Hei Daji yang bisa melepaskannya. Ketika Hei Daji yang mendengar ini, alisnya berkerut, dan dia berkata, kamu pergi untuk memprovokasi Ji Qingyun. Wu Yuan Xiao mengangguk lemah dan dengan singkat menceritakan seluruh urutan kejadian. Dia berkata sambil menghela nafas, aku tidak berpikir bahwa kekuatan bocah ini sangat sedikit sekarang, tapi dia sebenarnya sangat merepotkan juga. Hei Daji yang dan Yue Xinping saling bertukar pandang, keduanya mengungkapkan pandangan ketakutan yang tebal. Meskipun Ji Qingyun hanya memiliki kekuatan tingkat pertama Dao Mendalam saat ini, sepertinya dia bahkan lebih sulit untuk kusut dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun statusnya sangat tinggi, dia tidak begitu licik merencanakan. Tapi Ji Qingyun dalam hidup ini, mentalitasnya jelas sudah sangat matang. Brother Hei, selama Anda membiarkan saya mengeluarkan racun dan mengobati luka saya, saya, Wu Yuan Xiao, bersedia untuk bersumpah surgawi Dao Sumpah, untuk memberikan bantuan kepada tujuh kota mutlak Anda di dalam taman obat e-memorial ini. Semua obat roh yang saya dapatkan semuanya akan menjadi milik Seven Absolute City. Wu Yuan Xiao terengah-engah saat berkata, ini sudah chip terakhir Wu Yuan Xiao. Perjalanan ke taman kedokteran e-memorial ini, ia awalnya datang dengan ekspresi yang sangat gembira. Tapi sekarang, dia benar-benar tersandung. Dan semua ini semua berkat Ye Yuan. Dia sudah tidak memikirkan hal-hal lain sekarang. Dia hanya berpikir untuk membalas dendam pada Ye Yuan. Wu Yuan Xiao tahu bahwa lawan Seven Absolute City kali ini banyak. Obat-obatan roh peringkat dewa muncul, beberapa kekuatan besar ini terikat untuk membongkar pembantaian yang intens. Seorang ahli void mistik tambahan yang menahan benteng, peluang kemenangan Seven Absolute City jelas akan jauh lebih besar. Benar saja, mendengar kata-kata Wu Yuan Xiao, niat membunuh di mata Heda Jiang memudar. Memang, keributan taman obat e-memorial kali ini terlalu besar. Tak satupun dari faksi-faksi utama ini yang akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Pada saat itu, ketika obat-obatan roh pangkat surgawi muncul, mereka pasti akan terlibat perkelahian gratis untuk semua. Jika Wu Yuan Xiao bisa bersumpah surgawi dao sumpah, itu bisa dipertimbangkan. Wu Yuan Xiao adalah seorang pembudidaya keliling, tidak ada sekte, tidak ada faksi. Bergabung dengan kemah Seven Absolute City juga tidak memiliki banyak beban. Baik. Jika Anda dapat membantu kursi ini mendapatkan obat-obatan roh peringkat dewa, masalah kali ini akan dijatuhkan pada saat itu. Heda Jiang berkata dengan suara dingin. Wu Yuan Xiao menganggup lemah dan mulai membersihkan racun untuk mengobati lukanya. Kondisinya, bahkan bersumpah surgawi dao sumpah sudah cukup untuk tersedak. Pakar Void Mystic memang sangat kuat. Racun Purple Evil Skylum itu, bahkan jika para pakar Raja Surgawi terkena itu, itu pasti kematian juga. Tetapi dengan berlalunya waktu, Wu Yuan Xiao dengan paksa mengusir sebagian besar racun. Ji Qingyun, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Wu Yuan Xiao, bukan manusia. Wu Yuan Xiao perlahan-lahan berdiri dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berkata. Dia telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Sejak melangkah ke Void Mystic, dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Kali ini, ia hampir kehilangan nyawanya yang kecil. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Yue Xinping melirik Wu Yuan Xiao dengan agak simpatik, berpikir pada dirinya sendiri bahwa kehilangan yang dideritanya di Ji Qingyun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wu Yuan Xiao. Setelah Yue Yuan mengumpulkan Purple Evil Skylum, dia berjalan lebih dalam ke lembah itu. Kelompok orang yang mengikuti di belakang Yue Yuan tanpa henti terkejut. Sejak setelah menipu Wu Yuan Xiao, kelompok mereka tidak lagi bertemu dengan binatang buas. Baru saat itulah Ao Qian dan yang lainnya menyadari. Ternyata binatang buas terpencil yang mereka temui sepanjang jalan semua disengaja oleh Yue Yuan. Tujuannya adalah untuk memperdaya Wu Yuan Xiao. Yue Yuan benar-benar bepergian di jalan setapak dengan mudah dan tahu tempat ini dengan baik. Ini wilayah seratus ribu tahun, dia hanya tahu itu seperti telapak tangannya. Tuanku, kamu hanya curang di sini. Mengapa saya merasa seperti Anda seperti berada di halaman belakang rumah Anda sendiri di taman obat kuno ini? Jiang Taichang berkata dengan kaget. Yang lain tidak berbicara, tetapi melihat ekspresi, mereka kira-kira berpikiran sama dengan Jiang Taichang. Yue Yuan berkata sambil tersenyum, ayahku adalah alkemis terkuat alam surgawi, bukan salah satu. Setiap kali imemorial medicine garden dibuka, dia akan masuk ke dalam dan sudah sangat akrab dengan tempat ini sejak lama. Tahun itu, ketika saya datang bersamanya, saya hanya memainkan peran pendukung di samping, dan cukup banyak menghafal medan di sini ketika saya berada di sana. Petik 2. Ketika semua orang mendengar, mereka semua menarik napas dingin. Yue Yuan mengatakannya dengan santai, tapi medan di dalam taman obat imemorial ini berbelit-belit. Selain itu, formasi arai berputar di dalam. Ingin mengingat semua fitur medan hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Saat itu, ia, bocah berusia 11 atau 12 tahun, sebenarnya memiliki ingatan yang luar biasa, ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Lupakan sekitar 11 atau 12 tahun, bahkan mereka saat ini juga tidak dapat mengingatnya. Pria di depan mereka ini benar-benar aneh tanpa batas. Tapi tuanku, karena kamu sudah sangat akrab dengan tempat ini, mengapa tidak mengambil semua obat-obatan roh? Mengabaikan tempat lain, hanya obat-obatan roh berusia 100 ribu tahun ini, membawa mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Kata Jiang Taichang dengan tampilan serakah. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, bagi para alkemis, obat-obatan roh adalah kehidupan. Tapi mengeringkan kolam untuk menangkap semua ikan, hal semacam ini bertentangan dengan hukum alam. Jika seseorang benar-benar melakukannya, ia akan menderita hukuman surgawi. Saat itu, ayah membawa saya ke sini terutama untuk membiarkan saya membiasakan diri dengan sifat obat-obat roh ini dan mengalaminya secara langsung sedikit. Adapun untuk memanen mereka pergi, itu tidak-tidak besar. Petik 2. Masih ada alasan ini. Jiang Taichang berkata dengan terkejut. Ye Yuan menganggup dan berkata, obat-obatan roh lahir dari langit dan bumi. Semakin kuat obat-obatan roh, semakin besar ki spiritual yang terkandung. Tempat seperti taman obat kuno, orang harus memastikan tidak membersihkan semua obat-obatan roh ini. Petik 2. Jiang Taichang bergumam pada dirinya sendiri ketika mendengar itu, kemungkinan besar, selain dari orang aneh seperti Tuan, tidak ada yang bisa mengambil semua obat roh ini, kan? Poin ini, memikirkan hasil Wu Yuan Xiao, dan orang akan tahu. Obat-obatan roh di wilayah 100 ribu tahun ini tidak mudah dipanen. Ye Yuan membawa orang-orang di bawah tebing. Mengangkat tangannya dan melihat ke atas, dia berkata, itu adalah rumput N hati berusia 100 ribu tahun. 500 tahun telah berlalu, memang masih di sini. Petik 2. Melihat rumput ujung hati, seluruh tubuh Aokian bergetar juga, emosinya tidak bisa tenang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus begitu gelisah juga. Peel Divine Unlight Enlightenment yang disuling dari Heart and Grace yang berusia 100 ribu tahun tidak dapat membuat Anda pulih kembali dengan kekuatan puncak Anda juga. Paling-paling, itu juga hanya mencapai kekuatan dari Golden Needle Acu Point Piercing itu. Petik 2. Aokian menganggup dan berkata, orang tua ini tahu. Tapi itu sudah cukup. Petik 2. Bab 1053. Aokian ditekan selama 20 ribu tahun. Yayasan marsial daunnya sudah cukup banyak hancur. Baginya untuk hampir tidak bisa mempertahankan alam Raja Surgawi sudah merupakan keajaiban. Bagaimana bisa membiarkan dia pulih ke puncaknya menjadi mudah? Yayuan melihat melalui sedikit kengganan di hati Aokian dan berkata sambil tersenyum, pil obat mistik kelas bukan apa yang orang biasa dapat saring. Dengan kekuatan saya saat ini, memurnikan obat-obatan roh berusia 100 ribu tahun sudah menjadi batasnya. Ketika saya menerobos ke tahap daun mendalam rilem, saya kira-kira harus bisa menyuling obat-obatan roh berusia 500 ribu tahun. Petik 2. Saat Aokian mendengar, dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia berkata, lalu. Lalu Aokian sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Yayuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan berterima kasih terlalu dini. Agar Anda benar-benar pulih hingga mencapai puncaknya, Anda membutuhkan Blossom Vespraude Art Fruit yang berusia 500 ribu tahun, Voidnether Heavenly Orchid yang berusia 500 ribu tahun, serta Ginseng Darah Etiril. Barang berusia 500 ribu tahun. Anda juga sadar betapa sulitnya itu. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Aokian tidak bisa membantu berubah. Obat-obatan roh di wilayah 500 ribu tahun, tingkat bahaya di dalamnya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Bahkan jika dia berada di masa jayanya, dia tidak berani mengatakan untuk bisa mundur juga tanpa cedera. Wilayah 100 ribu tahun masih baik-baik saja. Menuju lebih dalam, roh obat akan muncul. Hal-hal itu adalah obat roh yang diolah menjadi arwah. Tidak hanya agresivitas mereka yang tinggi, tetapi kekuatan mereka juga menyaingi pembangkit tenaga Void Mystic Realm juga. Jika itu satu atau dua roh obat, itu akan tetap baik-baik saja. Jika mereka bertemu dengan kelompok besar, bahkan Aokian juga harus menyerah. Tuanku, ini Aokian berkata dengan ekspresi kesulitan. Jujur berbicara, sejak mengakui Ye Yuan sebagai tuan, Jiang Taichang dan sisa kontribusi mereka tidak banyak. Namun manfaat yang didapat terlalu banyak. Obat-obatan roh yang dibutuhkan Aokian terlalu jarang. Oleh karena itu, tingkat bahaya juga akan melambung secara eksponensial. Membuat Ye Yuan mengambil risiko atas namanya lagi, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, wilayah 500 ribu tahun, yang lain tidak bisa pergi ke sana, tapi itu tidak bisa membuatku bingung, Ye Yuan. Omong-omong, Anda beruntung juga, ginseng darah etiril ini adalah barang yang sangat jarang terlihat. Seseorang bahkan mungkin tidak menemukannya di taman obat imemorial ini juga. Tapi kebetulan saya telah memperoleh tangkai sebelumnya di masa lalu. Petik 2 Saat Aokian mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuanku, selama Aokian dapat memulihkan kekuatanku, kehidupan lama ini akan dijual kepadamu mulai dari sini. Lupakan sekitar seribu tahun, bahkan sepuluh ribu tahun, orang tua ini pasti tidak akan kelopak mata juga. Kata Aokian. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, lepaskan. Anda, karakter ini yang sudah usang, jika Anda tidak menerobos ke dewa alam, Anda mungkin bahkan tidak bisa hidup tiga ribu tahun terakhir. Masih berbicara sekitar sepuluh ribu tahun. Wajah tua Aokian memerah, dan dia tampak malu. Meskipun dia menelan benda yang menantang surga seperti esensi keren, umur hidupnya akhirnya memiliki batas. Hanya dengan menerobos ke alam dewa, dia bisa memperpanjang umurnya. Jika tidak, bahkan jika Ye Yuan terus memperbaiki pil obat untuknya, itu tidak akan memiliki efek sedikitpun. Menyingkirkan rumput ujung hati, Ye Yuan menemukan tempat yang aman dan mulai mengasingkan diri untuk menyuling pil divine divine pencerahan yang tidak nyata. Pil divine unlight enlightenment adalah pil obat super tier 9 yang benar-benar biru. Ini bisa membantu pembangkit tenaga void mystic realm mengkonsolidasikan fondasi mereka dan memelihara esensi mereka, dan mengembalikan yayasan martial dao. Itu sangat menantang surga. Apa yang disebut pil obat mystic kelas juga disebut pil obat super tier 9. Kesulitan penyulingan tak terhitung lebih besar dibandingkan dengan pil obat tier 9 bermutu tinggi. Mereka secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik void mystic realm untuk digunakan. Sejak divine dao menyusut ke nol, orang-orang sudah tidak dapat menembus belenggu. Karena itu, mereka kehabisan segala macam metode untuk menembus batas-batas realm Raja Surgawi. Rana void mystic lahir sebagai respons terhadap waktu dan kondisi yang tepat karena ini. Sebaliknya, pil obat tingkat mystic juga digali oleh para alkemis. Untuk dapat memperbaiki pil obat kelas mystic adalah ciri khas menjadi kaisar alkimia puncak. Namun, langkah ini telah membingungkan para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh alam surgawi, pembangkit tenaga void mystic sangat sedikit dan jauh di antara, sedangkan jumlah kaisar alkimia puncak bahkan lebih sedikit dari pembangkit tenaga void mystic. Dapat dilihat dari ini betapa sulitnya untuk menjadi puncak kaisar alkimia. Terlepas dari yeyuan, puncak divine realm, kaisar alkimia semua adalah beberapa barang antik tua yang sudah menjadi terkenal sejak lama dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Tidak hanya kekuatan dao alkimia orang-orang ini sangat hebat, tetapi kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Dan setelah yeyuan mengumpulkan wawasan 300 tahun di puncak Alchemy Emperor, kekuatan alkimia daonya sudah melampaui banyak fogei selama yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, seperti Kuan Xing Xi. Hanya berbicara dalam hal kekuatan dao alkimia, monster tua seperti Pak Tuahan mungkin tidak sekuat yeyuan juga. Lebih penting lagi, yeyuan memahami hukum dao-dao saat ini. Pada dao alkimia, dia sudah benar-benar melampaui orang-orang tua itu. Yeyuan yakin bahwa selama kekuatannya pulih ke puncaknya, dia benar-benar bisa persis seperti ayahnya, Ji Zheng Yang, memurnikan pil setengah surgawi, bahkan pil surgawi. Tetapi sebelum menyempurnakan pil divain pencerahan yang tidak nyata, yeyuan masih harus melakukan satu hal, yaitu menerobos ranah surgawinya kepada kaisar alkimia tahap akhir. Pikiran yeyuan bergerak, dan sebagian dari karakter emas beredar dengan patuh di jiwa surgawinya. Yeyuan menutup matanya dan dengan cermat merasakan undulasi hukum divain dao. Ingin memahami prasasti surgawi ini, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Sama seperti bahasa yang tidak biasa, jika seseorang tidak memahami aturan yang melekat, sama sekali tidak ada cara untuk mempelajarinya. Dengan bakat yeyuan, dia tidak dapat memahami kedalaman prasasti surgawi obat dewa jiwa Kenan sampai sebelum menerobos ke dao rilaun rilem. Tapi sejak terakhir kali dia membangkitkan prasasti surgawi, membiarkannya menikmati misteri hukum dao-dao, yeyuan menjadi tak terbendung. Pemahamannya tentang prasasti surgawi ini secara bertahap semakin dalam. Ini semacam undulasi hukum dao-dao membuat yeyuan berkubang di dalam ekstasi. Meskipun waktunya tidak lama, ranah surgawi yeyuan sudah secara bertahap mendekat pada kaisar alkimia tingkat tinggi. Selama pengasingan tertutup kali ini, dia berencana menerobos dalam sekali jalan. Namun, tepat saat yeyuan memahami dao, perl penekan jiwa tiba-tiba mulai bergetar. Yeyuan belum memperhatikan apa yang sedang terjadi dan sudah ditarik ke ruang penekan jiwa. Mengenai tempat ini, yeyuan sudah sangat akrab. Tapi kali ini, di dalam tempat penindasan jiwa tidak memiliki samudera petir dan juga tidak memiliki jiwa surgawi yang mempengaruhi undulasi. Apa yang datang bersama dengan yeyuan bahkan adalah prasasti surgawi. Yeyuan menemukan kegembiraannya bahwa setelah masuk ke sini, prasasti surgawi yang sangat dalam benar-benar dibongkar menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Fragment ini melayang di depan mata yeyuan dan benar-benar membiarkan pemahamannya terhadap prasasti surgawi menjadi lebih mudah. Penemuan ini membuat yeyuan di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Ruang penekan jiwa sebenarnya membusuk prasasti surgawi ke dalam hukum yang paling primitif, menghadirkan sebelum yeyuan. Yeyuan tidak berani membuang waktu dan langsung memasuki ranah Heaven Man Unity, dan dengan hati-hati memahami undang-undang Dao-Dao yang mendalam ini. Dua hari kemudian, yeyuan perlahan membuka matanya. Tetapi gelombang jiwa surgawinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah Soul Suppressing Pearl, dia sebenarnya hanya menggunakan waktu dua hari dan berhasil menerobos ke ranah Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Melihat jiwanya sendiri secara internal, yeyuan hampir berteriak kaget. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa jiwa surgawi saya memancarkan warna emas yang samar? Yeyuan berkata dengan bingung. Saat ini, jiwa surgawi yeyuan mengambil warna kuning keemasan samar. Meskipun sangat redup, itu menambahkan semacam lingkaran cahaya pada yeyuan, membuatnya terlihat sangat suci. Penemuan ini membuat yeyuan tercengang. Bab 1054 Mungkinkah itu, jiwa surgawi saya dapat menembus belenggu dao-dao? Berpikir sampai di sini, yeyuan hampir melompat. Sangat jelas, jiwa surgawinya menghasilkan perubahan abnormal karena mempelajari prasasti surgawi. Maka mungkinkah ketika pemahamannya tentang hukum dao-surgawi tumbuh lebih dalam dan lebih dalam, akhirnya akan tiba suatu hari di mana dia bisa menerobos ke alam dewa. Tapi dengan sangat cepat, yeyuan menyangkal gagasan ini. Dalam seratus ribu tahun ini, meskipun tidak ada pembangkit tenaga dewa reality pernah muncul sebelumnya, penelitian seniman bela diri terhadap divine dao tidak pernah berhenti sebelumnya. Yang meneliti prasasti surgawi sama sekali bukan hanya dia, yeyuan, sendirian. Yeyuan bahkan merasa bahwa alasan mengapa sepuluh raja agung surgawi bisa mencapai ketinggian seperti itu kemungkinan besar, karena memahami prasasti surgawi. Namun, mereka masih belum menerobos ke alam dewa. Jangan berpikir terlalu lama, bagaimana bisa dewa alam begitu mudah ditembus. Jiwa surgawi berwarna emas adalah eksklusif untuk pembangkit tenaga dewa alam. Mendapatkan divine dao, jiwa surgawi pasti akan secara bertahap berubah menjadi emas. Bukan hanya jiwa surgawi, setelah menerobos ke alam dewa, garis keturunan Anda, serta esensi surgawi, semua akan berubah menjadi warna emas. Namun, tanpa izin dari heavenly dao, Anda selamanya tidak akan dapat mencapai divine dao. Sosok longteng tiba-tiba muncul di samping yeyuan dan memukul kepalanya. Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk menahan ketika dia mendengar. Ini seperti ketika dia baru saja membuka jendela, berpikir bahwa dia bisa melihat pemandangan di luar, tetapi ditendang kembali oleh longteng tanpa perasaan dengan satu kaki. Dalam hal ini, senior longteng, Anda sudah mencapai tingkat itu juga. Oh, juga, senior fangtian. Yeyuan berkata dengan suram. Longteng menganggup dan berkata, esensi, energi, dan roh fangtian, semua sudah mencapai batas, itu sebabnya dia akan berpikir untuk secara paksa menerobos ke dewa alam. Namun, ini hanyalah sekadar angan-angan. Adapun saya, saya masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan fangtian. Petik 2. Ketika yeyuan mendengar, sudut-sudut mulutnya tanpa sadar berkedut sedikit. Kekuatan fangtian saat itu jauh lebih kuat dari miliknya. Esensi, energi, dan roh, tiga jalan di lingkaran kesempurnaan yang besar, kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menyapu semua keberadaan di alam surgawi. Namun demikian, fangtian masih tidak dapat menembus belenggu dao-dao. Yeyuan berkata dengan napas emosional, saya mengerti. Saat itu, ayah seharusnya telah memahami prasasti surgawi obat dewa jiwa, dan jiwa surgawinya seharusnya berubah menjadi emas juga. Karenanya, begitulah cara dia dapat menyuling pil setengah dewa. Alam surgawinya saat itu mungkin yang terkuat dari alam surgawi. Petik 2. Longteng menganggup dan berkata, tepat sekali. Petik 2. Yeyuan berkata sambil tersenyum, huhu, aku serakah. Bagaimana realiti dewa begitu mudah untuk menerobos. Tapi memahami canon medisin jiwa dewa, saya sepertinya bisa memasuki ruang penekan jiwa kapan saja. Memahami jiwa obat sang dewa prasasti surgawi canon di sana dapat dikatakan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Petik 2. Longteng berkata, mutiara penekan jiwa ini benar-benar ajaib. Aku bahkan punya firasat kalau nilainya mungkin tidak lebih rendah dari fast heaven stela. Petik 2. Proses menyempurnakan pil divine pencerahan yang tidak nyata itu tiba-tiba mulus. Setelah jiwa surgawi melakukan transformasi kualitatif, Yeyuan memurnikan pil obat hanya mirip dengan memiliki bantuan surgawi. Landasannya sangat solid di tempat pertama, dan pemahamannya tentang sifat obat juga sangat mendalam. Menambah jiwa surgawi emas, pil divine pencerahan yang tidak nyata yang semula sangat melelahkan tidak sesulit untuk disempurnakan seperti yang dibayangkan. Satu-satunya hal yang kurang adalah energi esensi. Setelah menyelesaikan pemurnian, seluruh orangnya tampak agak terkuras. Pil obat memasuki tangannya, sedikit kepuasan diri melintas di mata Yeyuan. Dalam kehidupan sebelumnya, memurnikan pil obat mistik kelas tidak dianggap masalah yang sangat sulit baginya. Tapi itu sama sekali tidak semudah sekarang. M. Milord, bagaimana? Aokian bertanya dengan agak gelisah. Melihat bahwa yang lain tidak hanya memulihkan kekuatan mereka dan bahkan meningkatkan selangkah lebih maju, Aokian tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak cemas tentang keuntungan dan kerugiannya. Lagi pula, pil obat yang ia butuhkan, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Bahkan Kaisar Alkimia Puncak mungkin tidak dapat memperbaiki mereka juga. Dia secara alami tidak meragukan kemampuan Yeyuan. Tapi dia takut bahwa Yeyuan tidak dapat memperbaiki pil obat berkualitas tinggi. Yeyuan berkata sambil tersenyum, pil define pencerahan yang tidak nyata, peringkat wawasan yang misterius. Seluruh tubuh Aokian gemetar, dan air mata benar-benar mengalir di wajah tuanya. Tiga hari kemudian, di wilayah 500 ribu tahun, Jian Wu Shuang tiba-tiba berkata dengan gelisah, Paman 13, kamu lihat, itu miluo tujuh bintang. SWAT 13 menganggup dan berkata, itu benar, itu memang miluo tujuh bintang. Dengan itu, Wu Shuang, kamu akhirnya bisa menerobos kerana Void Mystic. Petik 2 Sekte Pedang Surgawi memasuki Taman Obat Imemorial kali ini, tujuan mereka selain obat-obatan roh peringkat surgawi adalah Seven Stars Miluo ini. A Seven Stars Miluo memiliki fungsi mengusir setan mental. Seven Stars Miluo yang berusia 500 ribu tahun dapat benar-benar melindungi semua iblis mental dan memiliki efek yang sangat baik terhadap terobosan seorang seniman bela diri. Jian Wu Shuang sebenarnya jenius Heavenly Sword Sec dengan bakat yang sangat kuat dan bangkit pada saat yang sama dengan Ji King Yun. Tapi di era ini, jenius manapun harus diinjak-injak di bawah kaki Ji King Yun. Terlepas dari apakah mereka alkemis atau seniman bela diri, orang mana yang bisa berdiri di puncak alam surgawi ini, dan duduk sederajat di meja yang sama dengan tokoh-tokoh puncak dalam 500 tahun. Beberapa tahun ini, Jian Wu Shuang tidak mampu menerobos Ji King Yun penyimpangan jahat ini selama ini. Karenanya, ia terus gagal melangkah ke ranah Void Mystic. Kalau tidak, dengan bakatnya, kekuatannya saat ini seharusnya tidak berada di bawah Extreme Sword Divine King dan Tunder Kree Divine King. Hahaha, sungguh, surga memberkati saya, Jian Wu Shuang berkata dengan kegembiraan liar. Mengaung. Seolah membalas tawa liar Jian Wu Shuang, raungan marah mengepul ke langit. Ekspresi Jian Wu Shuang berubah. Seekor binatang buas bentuk singa sudah muncul di pandangannya. Wajah Suo tertin jatuh, dan dia berkata, ini adalah singa surgawi kuno yang sunyi. Muncul di wilayah ini, kekuatannya kemungkinan sudah tidak kalah dengan milikku. Wu Shuang, aku akan mengambilnya, kamu pergi dan memetik tujuh bintang miluo. Ekspresi Jian Wu Shuang tenggelam, dan dia berkata dengan anggukan, hati-hati, Paman 13. Pedang 13 perlahan menganggupkan kepalanya. Mengangkat tangannya, itu adalah sinar cahaya pedang yang bergemuruh langsung untuk singa surgawi kuno yang sunyi. Gemuruh. Singa surgawi kuno yang sunyi benar-benar tidak menghindar atau menghindar dan menerima sinar cahaya pedang ini, dan benar-benar tidak terluka. Ekspresi SWAT 13 berubah. Kekuatan singa surgawi kuno yang sunyi ini bahkan melebihi harapannya. Binatang buas, besiaplah untuk mati. Pedang 13 berteriak keras dan segera membuka domain Raja Surgawinya. Sebuah serangan kekerasan bergemuruh menuju desolate Ancient Celestial Lion secara eksplosif. Singa surgawi kuno yang desolate akhirnya marah oleh SWAT 13. Dengan lolongan gila, sosoknya mengejar pedang 13 seperti kilat. Kecepatan pedang 13 sangat cepat dan membawanya ke kejauhan. Ketika Jian Wushuang melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berlari menuju Miluo tujuh bintang. Saat itu, ekspresi Jian Wushuang tiba-tiba berubah. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya. Kulit kepala Jian Wushuang kesemutan, tapi sudah terlambat untuk ingin menghindar. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan untuk berguling-guling di tanah, menghindari serangan ini dengan bercukur sempit. Ini, Miluo bintang tujuh ini benar-benar menjadi roh. Kali ini, ini agak merepotkan. Jian Wushuang berkata dengan cemberut. The Seven Stars Miluo tidak memberi Jian Wushuang sedikitpun kesempatan untuk beristirahat. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi dan menabraknya. Taji ini sangat tajam. Jika ditusuk sejauh ini, tidak perlu berpikir, dan orang juga akan tahu hasilnya. Jian Wushuang berada dalam kondisi suram yang tak tertandingi dan hanya melarikan diri untuk hidupnya dengan giat. Bagaimana dia masih peduli memetik tujuh bintang Miluo. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa duri tajam itu tidak ada lagi. Taji seperti badai benar-benar berhenti. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Dia melihat Yeyuan saat ini bermain dengan Seven Stars Miluo di tangannya, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Bab 1055 Melihat adegan ini, Jian Wushuang meledak sekaligus. Ji King Yun, kamu orang tercela. Sekte pedang surgawi kami saat ini mengelilingi dan menekan Seven Stars Miluo, tetapi Anda benar-benar duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain. Serahkan tujuh bintang Miluo, dan aku akan menghindarkanmu dari kematian. Petik 2 Yeyuan berkata dengan pandangan polos, Tuan muda Jianku yang agung, aku menyelamatkan hidupmu. Apakah Anda memperlakukan penyelamat Anda dengan cara ini? Miluo tujuh bintang ini telah menjadi roh obat. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak bisa menghadapinya sama sekali. Jika bukan karena saya menerimanya, Anda sudah menjadi mayat sekarang. Petik 2 Jian Wushuang tertahan. Dia berjalan terlatih-tatih sekarang dan jelas sudah tidak bisa bertahan lagi. Jika taji itu dirilis untuk sementara waktu, akan sangat sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Tapi sebelumnya, dia melihat Swater Tin dan Singa Surgawi kuno yang sunyi itu berkelahi sampai langit berubah gelap dan bumi redup. Dia sendiri sudah dibuat berdebu dan kotor dalam penampilan oleh Miluo tujuh bintang ini. Namun pada akhirnya, Jikinyun turun dengan murah. Dia tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Omong kosong, itu jelas Anda yang mencuri Seven Stars Miluo saya, dan Anda masih tidak mengakui bahwa Anda mendapatkan yang murah di sini. Benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Jian Wushuang berteriak keras. Jian Wushuang merasa seperti dia akan mengalami gangguan. Kenapa dia hampir ditusuk mati oleh Seven Stars Miluo, sementara orang ini dengan mudahnya memetiknya tanpa masalah. Orang harus tahu bahwa Yeyuan hanyalah tingkat pertama dao mendalam saat ini. Yeyuan dikalahkan oleh orang yang tidak tahu malu ini dan hanya bisa berkata, Baiklah, baiklah, bahkan jika aku mencuri Seven Stars Miluo, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Jian Wushuang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menarik pedang panjangnya bahkan tanpa memikirkannya dan berkata, Tinggalkan Miluo bintang tujuh, dan aku akan menghindarkanmu dari kematian. Yeyuan berkata dengan pandangan ragu, benar-benar ingin aku meninggalkannya. Sampah, apakah Anda meninggalkannya atau tidak? Yeyuan berkata dengan tak berdaya, Baiklah, karena kamu menginginkannya, berikan saja kepadamu. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan langsung melemparkan Seven Stars Miluo. Jian Wushuang tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat situasinya, dan secara naluriya ingin mengulurkan tangannya untuk pergi dan menangkap. Miluo tujuh bintang ini terlalu penting baginya. Tanpa itu, dia tidak akan bisa menerobos kerana Void Mystic. Namun saat berikutnya, ekspresi Jian Wushuang berubah secara drastis. Seven Stars Miluo yang membebaskan telapak tangan Yeyuan segera tampak hidup kembali. Paku yang menutupi langit disemprotkan ke arah Jian Wushuang. Kali ini, Jian Wushuang terlalu dekat dengannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Tepat pada saat kritis ini, beberapa sinar cahaya pedang yang cepat dan ganas merobek udara dan tiba. Swoosh! 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 Taji patah oleh cahaya pedang satu demi satu. Sesosok tiba dengan lolongan. Siapa yang bisa jika bukan SWOT 13? Hanya saja pedang 13 pada saat ini memiliki lubang di mana-mana di tubuhnya. Auranya juga sangat kacau, dan bahkan ada noda darah merah kehitaman. Sepertinya dia jelas baru saja melalui pertempuran besar. Melihat Yeyuan, ekspresi pedang 13 agak gelap, dan dia berkata, Ji King Yun, kamu berani membunuh Wushuang. Ini mencari kematian di sini. Yeyuan berkata dengan tak berdaya, apakah orang-orang sekte pedang surgawi Anda begitu tidak masuk akal. Saya menyelamatkan Jian Wushuang sebelumnya. Dia bersikeras bahwa saya menyambar Miluo tujuh bintangnya, dan saya mengembalikan Miluo tujuh bintang kepadanya. Anda mengatakan untuk membunuh saya juga. Petik 2 Swat 13 berkata dengan dengusan dingin, huh, siapa di alam surgawi yang tidak tahu bahwa Anda dan Wushuang adalah musuh Bebu Yutan. Apakah Anda akan begitu baik hati? Yeyuan menghela nafas dan berkata, itu Jian Wushuang menyanjung dirinya sendiri. Dia tidak cukup berkualitas untuk menjadi musuh Bebu Yutan bersamaku. Petik 2 Swat 13 tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan ingin berbicara untuk membantah, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Yeyuan hanya menguraikan fakta. Terlepas dari apakah dalam kehidupan sebelumnya atau kehidupan sekarang, Jian Wushuang tidak pernah menjadi lawan di mata Yeyuan. Itu adalah angan-angan Jian Wushuang di pihaknya sendiri, memandang Yeyuan sebagai musuh Bebu Yutannya. Jian Wushuang memprovokasi Ji King Yun saat itu untuk muling sui. Akibatnya, ia nyaris terbuang oleh Ji King Yun. Pada saat itu, meskipun mereka berdua adalah penerus dari dua tanah suci super yang perkasa, perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar. Bahkan dalam kehidupan ini, Yeyuan memegang artefak surgawi di tangannya dan bahkan membawa sekelompok besar kelompok kekuatan Void Mystic. Tidak perlu bergerak sama sekali untuk berurusan dengan Jian Wushuang. Kecuali, kata-kata ini menginjak kesombongan Jian Wushuang ke bumi di telinganya. Diam raung, Ji King Yun, jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan artefak surgawi. Mari kita bertatap muka langsung. Dengan sedikit kekuatanmu saat ini, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Petik 2 Jian Wushuang saat ini sudah benar-benar kehilangan alasannya. Dia merasa bahwa Yeyuan hanyalah kutukan yang dikirim oleh surga secara khusus untuk menargetkannya. Namun, ketika Swatertin mendengar kata-kata ini, dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk digali. Perkelahian antara seniman bela diri tidak akan pernah berbicara tentang membuat orang lain menggunakan sesuatu, atau tidak menggunakan sesuatu. Pertempuran hidup atau mati, benda apapun adalah bagian dari kekuatan, termasuk keberuntungan. Selama seseorang bisa mengalahkan lawan mereka, cara apapun tidak menjadi masalah. Mampu mendapatkan artefak surgawi itu sendiri adalah bagian dari kekuatan Yeyuan. Bagaimana bisa ada logika membuat orang mengikat kedua tangan mereka? Jian Wushuang mengatakan kata-kata semacam ini sudah merupakan ekspresi menyerah pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa setelah Yeyuan mendengar, dia berkata dengan senyum tipis, Begitukah? Maka Anda menerima gerakan saya ini dan mencobanya. Jian Wushuang belum kembali ke akal sehatnya ketika kekuatan jiwa yang menakutkan sudah menyebar. Jiwa surgawinya langsung tenggelam ke dalam kegelapan. Ketika Jian Wushuang melihat situasinya, ekspresinya tidak dapat membantu mengubah secara drastis, miriat soul extinction. Anda. Batas jiwa surgawi Anda sudah menerobos ke kaisar alkimia tingkat tinggi. Saat ini, Jian Wushuang tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa surgawinya memiliki kecenderungan untuk runtuh dan menghilang. Seluruh orang itu dalam keadaan lesu dan kacau. Saat itu, Ye Yuan menggunakan gerakan ini untuk melukainya. Dia tidak berharap bahwa setelah bereinkarnasi, Jian Wushuang masih tidak memiliki kekuatan untuk membalas di bawah langkah ini. Alkemis tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk membalas terhadap seniman bela diri. Jika seni mistik jiwa-dewa alkemis cukup kuat, itu cukup sakit kepala bagi seniman bela diri. Seperti Ji Zheng Yang, Pak Tua Han, keberadaan semacam ini, itu juga hanya sebuah jentikan jari bagi mereka untuk membasmi pusat kekuatan void mistik yang kekuatannya sedikit lebih lemah. Kecuali jika para seniman bela diri mampu membunuh para alkemis dalam waktu yang sangat singkat atau memiliki artefak suci-suci pertahanan jiwa surgawi yang kuat, jika tidak, maka hanya akan pasrah kepada nasib. J. Jangan. Saya. Saya akui kekalahan. Jian Wushuang benar-benar hancur. Pedang 13 tidak campur tangan. Dia melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat membunuh. Itu hanya yang merasakan kepunahan jiwa Mai Yuan Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek. Dia juga tidak berharap bahwa setelah reinkarnasi ini, Jian Wushuang masih tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depan Ji King Yun. Dia tidak menyalahkan Jian Wushuang. Tentang bakat Jian Wushuang, sekte pedang surgawi sudah menyadarinya. Ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan Ji King Yun karena terlalu kuat. Dilahirkan di era yang sama dengan jenius seperti itu hanyalah sebuah tragedi. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa mundur seperti air mancur. Tekanan pada jiwa surgawi Jian Wushuang meringankan, kemudian dia terengah-engah. Dia merasa bahwa dia telah mengelilingi satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Ye Yuan berkata kepada SWAT 13 dengan acuh-ta'acuh, meskipun Jian Wushuang membuatku terpancing berkali-kali, tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan aku. Jika saya ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Dewa tahu berapa kali. Bahkan jika aku benar-benar membunuhnya saat itu, apa yang bisa dilakukan sekte pedang langitmu kepadaku? Meskipun dia agak merendahkan, pelanggaran itu tidak pantas dihukum mati. Petik 2. Pedang 13 tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan adalah kebenaran. Tetapi dia juga sangat tidak mau mengakui kebenaran ini. Karena kamu ingin menyelamatkannya, mengapa kamu ingin membunuhnya dengan Seven Stars Miluo sebelumnya? Kata SWAT 13 dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya bercanda dengannya. Apakah kamu tidak kembali? Apakah Anda akan melihatnya terbunuh di depan mata Anda? Bab 1056. Baiklah, karena kamu kembali, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Seven Stars Miluo ini, mungkin, Anda bisa mengurusnya sendiri. Saya hanya mampir saat melewati. Bergerak dulu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Aokian dan yang lainnya untuk pergi. Meskipun Miluo 7 bintang ini adalah barang bagus, Ye Yuan tidak membutuhkannya. Alasan mengapa dia mengambil tindakan sebelumnya adalah benar-benar hanya menyelamatkan nyawa Ye Yuan Wushuang. Namun, Ye Yuan Wushuang masih terus-menerus merecoki sambil berteriak, Paman 13, orang ini jelas ada di sini demi Miluo 7 bintang. Hanya saja dia melihatmu kembali, itu sebabnya dia tidak berani bergerak. Orang ini menyembunyikan desain jahat, tidak bisa membiarkan mereka pergi. Petik 2. Suat 13 berkata dengan suara serius, berhenti. Ye Yuan menghentikan langkahnya dan berkata dengan senyum tipis, Apa? Anda benar-benar berencana menahan saya? Petik 2. Suat 13 berkata, Jika kamu memecatku dengan beberapa kata, bukankah kursi ini akan kehilangan banyak muka? Kau iblis mental Wushuang, selama aku membunuhmu, bahkan tanpa Miluo 7 bintang, dia juga bisa menerobos kerana void mystic. Ketika di area pintu masuk, saya waspada dengan yang lain, itu sebabnya saya tidak bergerak. Petik 2. Pedang 13, orang seperti ini, hatinya sangat sulit untuk diayunkan. Kata-kata Ye Yuan sebelumnya, dampaknya pada dirinya memang luar biasa. Namun, pikirannya ingin membunuh Ye Yuan tidak pernah berubah. Tidak ada alasan lain selain karena Ye Yuan adalah halangan jahat di hati Jian Wushuang. Ini sudah cukup bagi Ye Yuan untuk mati 10 ribu kali lipat. Menjadi tegas tentang apa yang dia katakan, SWAT 13 tidak ragu sama sekali. Wilayah kekuasaan surgawinya langsung terbuka. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalam domain, melakukan serangan sembarangan. Tapi saat itu, domain Raja Surgawi lainnya tiba-tiba muncul dan secara langsung berbenturan dengan domain SWAT 13. Memasuki pandangan mereka adalah hamparan lautan. Dragon Perancing The Forceas. Ini adalah domain Raja Surgawi Aokian. Meskipun domain pedang-pedang 13 kuat, menghadapi bentangan samudera, cahaya pedangnya tidak mampu menembus sedikitpun. Melihat adegan ini, wajah SWAT 13 mengungkapkan ekspresi kaget yang luar biasa. Kekuatan besar Void Mystic lainnya. Ini, bagaimana ini mungkin? SWAT 13 membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah tahu di pintu masuk taman obat kuno bahwa Ye Yuan menciptakan dua pusat kekuatan Void Mystic tiba-tiba. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki pusat kekuatan Void Mystic lain yang kekuatannya setara dengannya di sisinya juga. Kapan para pakar Void Mystic bisa diproduksi masal seperti ini? Saat ini, jika kekuatan di samping Ye Yuan ini keluar, itu benar-benar bisa membuat tanah super suci baru. Para ahli Void Mystic negeri yang sangat suci, pada orang kelas bawah 3 sampai 5, kelas atas 6 atau 7. Kelompok orang di samping Ye Yuan ini sudah cukup. Void Mystic powerhouses tidak bisa ditumpuk hanya dengan mengandalkan sumber daya yang menumpuk. Ingin merawat seorang ahli Void Mystic, pertama-tama seseorang harus mengeluarkan sumber daya yang sangat mengerikan. Tapi ini saja masih belum cukup. Sebuah faksi utama dapat dengan paksa menggunakan sumber daya untuk mendorong seseorang ke alam Raja Surgawi, tetapi itu benar-benar mustahil untuk menggunakan sumber daya untuk mendorong seseorang ke alam kosong Void. Ingin mengambil langkah ini, tanpa bakat luar biasa, seseorang benar-benar tidak dapat mencapainya. Bagi kebanyakan orang, tidak mungkin bagi mereka untuk melangkah ke Void Mystic Realm sepanjang hidup mereka. Ambil saja Jiang Taichang dan Wuluo sebagai contoh, jika tidak ada pil obat Yeyuan, mereka tidak bisa mengambil langkah terakhir ini sama sekali. Oleh karena itu, setelah mereka berdua mencapai ranah Void Mystic, mereka sudah sepenuh hati mengabdi pada Yeyuan. Namun, kekuatan besar Raja Surgawi di sekitar Yeyuan tiba-tiba menjadi kekuatan besar Void Mystic satu per satu begitu saja. Bagaimana bisa SWAT 13 tidak terkejut? Tentang kinerja Yeyuan di kota Klutmarsh selama periode waktu ini, SWAT 13 sangat menyadarinya. Terakhir kali, ketika Yeyuan menggunakan metode Golden Needle Acu Point Piercing, Jiang Taichang dan Wuluo hanya mencapai puncak Divine King juga. Adapun Aokian di depannya, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan yang hebat juga. Tapi sekarang, Aokian sudah benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing langsung dengannya. Yeyuan tidak peduli tentang keheranan SWAT 13. Ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata, meskipun Jian Wu Shuang dan aku tidak benar-benar cocok, itu hanya pertengkaran kecil di antara anak-anak muda. Sekarang, apakah Sekte Pedang Surgawi Anda benar-benar berencana untuk menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan saya? Maka Anda harus siap untuk menderita kemurkaan saya. Ekspresi SWAT 13 berubah memprihatinkan. Dia benar-benar terkejut oleh aura Yeyuan. Semua orang berpikir bahwa dengan Yeyuan kehilangan dukungan medisin King Hall yang kolosal, dia pasti akan kesulitan untuk menopang situasi sendirian, siapapun bisa datang dan makan. Tapi baru sekarang Pedang 13 menemukan bahwa Yeyuan hanyalah sepotong tulang yang keras, yang tidak bisa dipecahkan. Keterampilan alkimia orang ini bahkan lebih mengerikan dari kehidupan sebelumnya. Akhirnya, Pedang 13 keluar dari keterkejutannya dan memasang wajah tersenyum ketika dia berkata, hah, baru saja membuat lelucon sekarang. Sekte Pedang Surgawi saya tidak memiliki banyak permusuhan dengan Anda. Hal-hal masa lalu, itu semua usyuang yang tidak masuk akal. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Bagaimana dengan dua rumah tangga kami yang mengubur kapak? Petik 2 Wilayah 500 ribu tahun, para murid sekte Pedang Surgawi tidak bisa masuk sama sekali. Jika tidak, jika mereka melihat wakil sekte mereka sendiri benar-benar menundukkan kepalanya ke bocah dao tingkat pertama, bola mata mereka mungkin akan muncul. Sebenarnya, bola mata Jian Wu Shuang juga cukup banyak bermunculan saat ini. Paman 13, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan orang ini. Bukankah itu hanya tiga ahli Void Mystic Realm? Bagaimana sekte Pedang Surgawi kita bisa takut padanya? Kembali saat ini, saya akan meminta ayah untuk mengambil tindakan. Kita harus membunuh orang ini sampai mati. Jian Wu Shuang melolong. Ekspresi SWAT 13 menjadi gelap, dan dia mencela, diam untukku. Anda hal yang mengecewakan. Katakan lagi omong kosong dan saya akan menyegel energi esensi Anda sekarang dan membiarkan seseorang mengirim Anda kembali ke sekte Pedang Surgawi. Juga, mulai sekarang, Anda tidak akan menemukan masalah dengan Tuan Mudaji lagi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jian Wu Shuang memandang Pedang 13 dengan tak percaya, seluruh orangnya membeku di sana. Selama ini, Paman 13 sangat menyayanginya dan tidak pernah marah padanya. Kali ini, sepertinya dia benar-benar marah. Meskipun status Jian Wu Shuang di sekte Pedang Surgawi Tinggi, ia memegang Paman 13 dengan penuh kekaguman dan pemujaan selama ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Huhu, Brother 13, kamu tidak harus seperti ini. Dengan sikapmu, aku bisa menenangkan pikiranku. Namun, Anda juga tahu bahwa saya sendirian di dunia sekarang. Mustahil untuk menjadi murah hati seperti di masa lalu dalam cara saya bersikap sendiri. Jika seseorang terus-menerus memprovokasi saya, saya tidak akan memiliki temperamen yang baik lagi. Petik 2 Makna Ye Yuan sangat jelas, menjaga keponakanmu dengan baik. Jangan biarkan dia keluar dan menggigit orang secara acak lagi. Bahkan bodhisattva Tanah Liat memiliki kemarahan. Lain kali, dia benar-benar akan melakukan pukulan membunuh. Saat SWAT 13 mendengar, kepalanya juga sakit tanpa henti. Bagaimana bisa kebencian Jian Wu Shuang terhadap Ye Yuan begitu mudah untuk dihilangkan? SWAT 13 menganggup dan berkata, Yakinlah. Kembali saat ini, saya akan membuat Wu Shuang pergi ke pengasingan. Sebelum menerobos ke Void Mystic Realm, aku benar-benar tidak akan membiarkannya keluar. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Karena itu masalahnya, maka aku akan memberikan prem sebagai imbalan untuk buah persik. Dan hadiah Miluo tujuh bintang ini kepada kalian berdua. Petik 2 Seperti yang dikatakan, Ye Yuan perlahan berjalan menuju Seven Stars Miluo di kejauhan. Detik berikutnya, bola mata mereka muncul. The Seven Stars Miluo sebenarnya sama sekali tidak melepaskan serangan ke Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mencabut, memegang Seven Stars Miluo di tangannya sekali lagi. Kali ini, Ye Yuan menyegel Seven Stars Miluo. Menyimpannya ke dalam botol giyok, dia langsung melemparkannya ke pedang 13. Jika dugaan saya benar, kalian memasuki taman obat imemorial kali ini kemungkinan bertujuan untuknya, kan? Adapun obat roh pangkat surgawi, saya menyarankan agar kalian sebaiknya tidak terlibat dalam situasi berantakan ini, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 1057 Alis suot tertin berkerut, dan dia berkata, apakah mungkin kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu. Tapi aku terus merasakan firasat buruk, kata Ye Yuan. Sebenarnya, 500 tahun yang lalu, Ji Zheng Yang pernah membawanya ke daerah yang sangat dalam sebelumnya. Saat itu, dia belum tahu apa-apa. Tapi Ji Zheng Yang memberitahunya bahwa di kedalaman taman kedokteran imemorial ini, ada kehadiran yang bahkan dia rasakan jantungnya berdebar. Ye Yuan memperhitungkan bahwa kali ini, sangat mungkin keberadaannya memiliki beberapa kegiatan yang tidak biasa. Tapi apa kegiatan yang tidak biasa ini, Ye Yuan juga tidak tahu. Kamu sendiri bahkan tidak tahu, dan kamu ingin membuatku tidak terlibat dalam situasi berantakan. Saya memiliki niat baik, percaya atau tidak, itu terserah Anda. Obat roh peringkat surgawi. He he, bisakah dunia ini masih melahirkan obat roh peringkat dewa? Juga, tidak tahu siapa yang memiliki motif tersembunyi, menyebarkan desas-desus seperti itu, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Pedang 13 tidak membantah kata-kata Ye Yuan. Merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu terima kasih banyak atas niat baik Tuan Mudaji. Namun, Anda juga tahu apa artinya dewa alam bagi kehidupan seperti kita. Tidak mungkin bagi saya untuk mundur dari perjuangan ini karena sepatah kata dari Anda. Kalau tidak, ketika saya kembali, saya tidak dapat memberikan akun kepada Sek Master juga. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung pergi. Dia hanya menyebutkannya dengan nyaman. Adapun apakah pihak lain akan mundur atau tidak, itu bukan yang bisa dia putuskan. Tapi Ye Yuan yakin bahwa perubahan Taman Kedokteran Imemorial kali ini kemungkinan tidak sesederhana itu. Obat-obatan roh peringkat surgawi muncul mungkin hanya penutup. Selain itu, bahkan jika ada obat roh peringkat dewa yang benar-benar ada, siapa yang bisa menaklukkan? Setelah Ye Yuan pergi, Jian Wushuang berkata dengan marah, Paman 13, mengapa Anda meningkatkan moral orang lain sambil mengurangi prestise Anda sendiri? Mungkinkah Sekte Pedang Langitku takut padanya, seorang yang benar-benar penyendiri? Petik 2. Mengucapkan penyendiri, dalam 10 hari yang singkat, ia menciptakan 3 pusat kekuatan Void Mystic. Anda masih mampu memperlakukannya sebagai penyendiri. Wushuang, memang benar bahwa Anda adalah jenius paling realm divine realm, tetapi dibandingkan dengan dia, Anda masih terlalu kurang. Bocah ini bereinkarnasi, bukan lagi Raja Muda Medicine King Hall saat itu. Dalam pandangan saya, keterampilan alkimia mungkin telah melampaui Ji Zheng Yang saat itu. Selama kekuatannya pulih ke puncaknya, dia mungkin akan menjadi alkemis paling kuat alam surgawi. Meskipun Sekte Pedang Surgawi saya tidak takut padanya, lawan seperti itu, kita tidak perlu memprovokasi. Ji Qingyun ini, lebih baik kita tinggalkan dia agar Ji Changlan resah, kata Pedang 13 dengan nada serius. Ekspresi Jian Wushuang berkedip tanpa henti. Bukannya dia tidak mengakui bahwa dia lebih rendah dari Ye Yuan, dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia selalu menyukai Mu Ling Sui, sangat disukai. Tapi semua orang di alam surgawi semua tahu bahwa orang yang disukai Mu Ling Sui adalah Ji Qingyun. Membuat dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari saingan cintanya, dia tidak mau bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Awalnya, Jian Wushuang berpikir bahwa dengan Ye Yuan berinkarnasi dan kembali, terlepas dari apakah kekuatan atau statusnya, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya Jian Wushuang ingin menginjaknya dengan kejam. Pada akhirnya, dia malah diinjak-injak. Namun, itu hanya Ye Yuan yang meminjam kekuatan artefak surgawi. Dia sama sekali tidak memikirkannya. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar mengandalkan keterampilan alkimia dan menciptakan tiga kelompok kekuatan Void Mystic Realm. Sekarang ini mengerikan. Meskipun sangat tidak mau mengakuinya, Jian Wushuang juga mengerti bahwa apa yang dikatakan SWAT 13 adalah kebenaran. Jika dia masih Ji Qingyun kehidupan sebelumnya, aku tidak akan memperhatikannya juga. Tetapi mengalami perubahan medisin King Hall 20 tahun yang lalu, dia jelas jauh lebih matang dibandingkan dengan masa lalu, dan juga jauh lebih menakutkan. Jika Anda pergi dan memprovokasi dia lagi, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan melakukan pukulan membunuh. Wushuang, Anda sudah idol selama beberapa lusin tahun dan juga harus sudah matang. Meskipun kekuatan Big Brother mengerikan, dia tidak bisa melindungi Anda sepanjang hidup Anda juga. Orang yang benar-benar dapat melindungi Anda hanyalah diri Anda sendiri. Pikirkan baik-baik. Petik 2 Ye Yuan membawa semua orang dan bolak-bali wilayah 500 ribu tahun, dan menemukan batang obat rohti R9 yang disebut Sword Astral Immortal Grace. Pedang astral abadi rumput ini digunakan untuk membersihkan pedang ki dalam tubuh seniman bela diri. Itu memiliki efek ajaib. Setelah membantu ketiga pelayannya menerobos, dia tentu tidak akan melupakan saudaranya sendiri, Kuang Tianming. Setelah mendapatkan rumput abadi astral pedang, Ye Yuan membantu Kuang Tianming memperbaiki pil obat. Kakak Kuang, Ki pedang Jichang Lan sangat tirani. Bahkan dengan bantuan pil obat, obat ini juga tidak dapat menghilangkannya dalam waktu singkat. Periode waktu ini, Anda akan pergi ke pengasingan tertutup di dalam Fast Heaven Pagoda. Setelah benar-benar mengusir pedang Ki, aku akan membiarkanmu keluar, kata Ye Yuan. Kuang Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik laki-laki, di dalam taman obat abadi ini mengintai bahaya di semua sudut. Mungkin aku akan berguna untukmu. Eiterwey, cedera ini belum satu atau dua hari, tidak ada terburu-buru juga. Petik 2 Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saat ini, Ao Kian sudah pulih sebagian dari kekuatannya. Dibandingkan dengan SWOT 13, tingkat keberadaan itu, dia juga tidak kalah. Anda cukup mengatur pikiran Anda dan pergi ke pengasingan. Petik 2 Kuang Tianming tidak bisa mengubah pikiran Ye Yuan dan akhirnya masih memasuki pagoda surga luas untuk memasuki pengasingan tertutup. Setelah Kuang Tianming pergi ke pengasingan tertutup, Ye Yuan terus membawa orang untuk mencari obat-obatan roh, dan akhirnya menemukan batang Blossom Vess Pro Deart Fruit. Tapi obat roh lain yang diperlukan Ao Kian, Voidneter Heavenly Orchid, bahkan Ye Yuan tidak dapat menemukannya. Meskipun obat-obatan roh sangat berlimpah di Taman Obat Imemorial, itu juga bukan segalanya di bawah matahari. Voidneter Heavenly Orchid adalah obat roh yang sangat langka. Terakhir kali Ye Yuan datang ke sini, dia tidak pernah melihatnya. Secara alami tidak ada tempat untuk mulai mencari. Setelah bertahan di wilayah 500 ribu tahun selama 10 hari, Ye Yuan membawa semua orang dan memasuki wilayah paling berbahaya, wilayah sejuta tahun. Wilayah sejuta tahun adalah batas-batas di mana kekuatan besar Void Mystic mampu melangkah ke dalamnya. Menuju lebih jauh, orang telah masuk sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah keluar sebelumnya. Saat itu, ketika Jizeng Yang membawa Ye Yuan, mereka juga hanya datang ke wilayah jutaan tahun. Kehidupan sebelumnya, pil obat puncak buatan Ye Yuan yang diciptakan sendiri, ia menamakannya sebagai Dao Deving Pil. Pil penentang Dao ini adalah di mana intisari dari pekerjaan hidupnya berbohong, membuatnya hampir 100 tahun sempurna. Dalam 100 tahun ini, Ye Yuan melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya dan meneliti 58.000 jenis obat roh tingkat 9, dan sifat obat lebih dari 213.000 jenis obat roh tingkat 8, sebelum akhirnya membuatnya. Ini sebenarnya semua obat roh tingkat tinggi yang tercatat di alam surgawi yang dapat ditemukan Ye Yuan. Tingkat pil penolakan Dao benar-benar melampaui formula pil apapun di alam surgawi saat ini. Hanya bahan intinya yang 300 macam. Proses pemurnian itu sangat rumit. Bahkan jika Ye Yuan mencapai kekuatan puncak, menyempurnakan Dao Deving Pil juga sangat sulit. 300 jenis bahan inti ini semuanya adalah obat semangat tingkat 9. Tetapi bahan-bahan inti yang paling kritis dari pil penolakan Dao ini adalah 9 jenis obat roh berumur 1 juta tahun, sangat langka. Dalam kesan Ye Yuan, ada dua jenis di dalam taman obat abadi ini. Ye Yuan memasuki taman obat imemorial kali ini, tujuan utamanya adalah mencari dua jenis obat roh ini. Kedua jenis obat roh berumur 1 juta tahun ini, yang satu disebut Iceflam Mystic Soverein Ganoderma. Yang lainnya bernama Flamesoul Fast Universe Lotus. Memasuki wilayah jutaan tahun, Ye Yuan menemukan bahwa mayat di pinggir jalan menjadi lebih signifikan. Jelas, tingkat bahaya di sini tidak sebanding dengan sebelumnya. Bahkan dengan pusat kekuatan Void Mystic yang melindungi, sulit bagi para ahli Raja Surgawi ini untuk melarikan diri dari Malapetaka juga. Tapi ini bukan masalah bagi Ye Yuan. Dia secara alami memiliki cara untuk menghindari bahaya ini. Saat mereka berjalan, suara pertempuran yang kuat datang dari depan. Bab 1058 Gelombang-gelombang yang menakutkan datang dari atas langit. Orang-orang yang bertarung sebenarnya adalah semua pembangkit tenaga Void Mystic Realm. Dia da Jiang, kamu tercelah. Untuk benar-benar memanfaatkan ketika kita bertarung dengan Iceflam Mystic Soverein Ganoderma untuk menyergapku. Petik 2 Hahaha, harta alam diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan. Su Yunxing, Anda sudah terluka parah dan sama sekali bukan lawan saya. Mengundurkan diri dari nasib. Petik 2 Oh, hari ini, Heavenly Dawn Palace ku tidak akan beristirahat sampai Seven Absolute Citymu mati. Petik 2 Dasar Frog Tua, sungguh merepotkan. Kalau terus begini, tidak ada dari kita yang bisa mendapat manfaat. Petik 2 Ternyata kedua pihak yang bertempur dengan intens di langit adalah orang-orang dari Heavenly Dawn Palace dan Seven Absolute City. Kekuatan masing-masing dan setiap roh obat di wilayah jutaan tahun menembus langit. Bahkan para ahli seperti Su Yunxing dan He Da Jiang merasa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan juga. Tetapi obat-obatan roh di wilayah jutaan tahun ini, selama satu tangkai dibawa kembali, itu akan sangat berharga. Bahkan untuk faksi-faksi utama seperti Tanah Super Suci, itu akan sama dengan mendapatkan harta. Ketika Ye Yuan mendengar nama Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma, hatinya tanpa sadar diaduk. Alasan mengapa dia mencari sampai di sini adalah demi Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma. Di langit, Su Yunxing bertempur tiga lawan satu, tampil sangat compang kemping, sementara Ding Zhanguo mempertahankan formasi RA dengan seluruh kekuatannya, menjebak Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma yang saat ini sedang mengamuk. Bukannya dia tidak ingin membantu Su Yunxing, tapi dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sebuah Ice Flame Soverein Mystic Soverein Ganoderma yang berusia satu juta tahun telah berubah menjadi setengah humanoid, setengah setan. Penampilannya sangat aneh, terutama kepala poliporus itu, yang terlihat sangat lucu. Namun, tidak ada yang bisa tertawa. Kekuatannya hampir membuat orang putus asa. Ding Zhanguo dipuji sebagai eksistensi kedua setelah Grand Yan Divine King di alam surgawi. Kekuatan jalur formasinya adalah transcendent. Tapi saat ini, dia hanya bisa mempertahankan formasi RA agar tidak dilanggar. Jika dia menarik formasi RA, dia akan menjadi orang pertama yang menanggung beban. Yang pertama yang ingin dibunuh roh obat adalah dirinya. Dengan hanya beberapa kata, Ye Yuan sudah menemukan urutan kejadian. Itu pasti Heavenly Dawn Palace yang pertama kali menemukan Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma. Ding Zhanguo meletakkan formasi RA untuk menjebak roh obat sementara Su Yun Xing mengambil alih menyerang. Pada akhirnya, mereka disergap oleh kelompok Heda Jiang. Su Yun Xing terluka, menghadapi pesta Heda Jiang yang terdiri dari tiga pakar void mystic yang perkasa, bagaimana dia bisa tetap menjadi pasangan. Yo, bertarung sampai cukup hidup. Kalian melanjutkan, Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma ini, saya akan menerimanya atas nama Anda. Petik 2 Ye Yuan melompat dan tiba di samping formasi RAI Ding Zhanguo. Penampilan tiba-tiba Ye Yuan mengejutkan semua orang. Jibo Chah, kamu berani. Heda Jiang hampir melompat. Dia telah menghabiskan banyak biaya untuk Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma ini. Awalnya, dia berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggaman. Tidak mengharapkan seseorang untuk melemparkan kunci pas ke dalam karya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kenapa aku tidak berani. Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma is berdamai satu juta tahun, testek, ini barang bagus. Petik 2 Wu Yuan Xiao melihat Ye Yuan dan kobaran amarahnya segera mengepul ke langit. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan saat ini, mengakibatkan dia harus melalui metode penanda tanganan hidupnya sebelum dia bisa mendapatkan waktu untuk membersihkan racun dan mengobati luka-lukanya. Meskipun sebagian besar racun itu terpaksa keluar saat ini, masih ada sebagian kecil racun residu yang tidak bisa dipaksa keluar. Ini sangat mengurangi kekuatannya. Saudaraku, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Jikinyun. Su Yun Xing sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan, tidak perlu takut. Aku akan pergi dan membunuh Pang ini. Wu Yuan Xiao menggertakan giginya dan berkata. Ekspresi He Da Jiang sedikit turun, dan dia berkata, Baik, saya akan mendukung sisi ini. Selesaikan dengan cepat. Petik 2 Dia menghabiskan harga yang sangat besar sebelum melukai Su Yun Xing. Dia secara alami tidak mau memberikan buah yang mendarat di tangannya kepada Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat kilat-kilat. Wu Yuan Xiao merobek udara dan tiba, kecepatannya cepat hingga ekstrim. Besiaplah untuk mati, Jikinyun. Suaranya belum mencapai, tetapi orangnya datang lebih dulu. Menjelang ini, Ye Yuan tampaknya benar-benar tidak menyadari. Dia benar-benar berbalik dan perlahan berjalan menuju pembentukan Araai Ding Sanguo. Bang! Cakar naga besar tiba-tiba muncul, mengirim Wu Yuan Xiao kembali dengan tamparan. Wu Yuan Xiao berguling beberapa kali di udara sebelum nyaris tidak bisa berdiri diam. Kamu sampah, untuk benar-benar berani tidak sopan terhadap tuanku. Orang tua ini akan mencabik-cabikmu hari ini. Aokian berkata dengan suara serius. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua berjaga melawan Jiang Tai Chang dan Wu Luo mengambil tindakan. Tidak menyangka bahwa Aokian diabaikan oleh mereka selama ini. Saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi. Void Mystic Power Houses tidak memiliki banyak perbedaan dari Raja Surga Wipuncak biasa dalam hal bidang budidaya. Tidak mengambil tindakan, orang tidak bisa mengatakannya sama sekali. Tapi serangan Aokian baru saja mengejutkan semua orang. Kapan ada pembangkit tenaga Void Mystic lain di sisi Ye Yuan? Selain itu, pembangkit tenaga Void Mystic ini tampaknya sangat luar biasa. Terutama Heda Jiang, dia menyaksikan pukulan itu dari Aokian, seluruh orangnya dalam keadaan kebingungan. Mereka, tanah-tanah super suci ini, dengan mengikat, menarik, 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 juga hanya mengumpulkan tiga pembangkit tenaga Void Mystic. Dalam waktu kurang dari 10 hari, tiga pembangkit tenaga Void Mystic tiba-tiba muncul di sisi Ye Yuan ini. Ini, apakah mereka masih ingin orang hidup? Wu Yuan Xiao bahkan lebih terkejut sampai keterkejutannya tidak bisa lebih besar. Dia berpikir tentang menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam karena tidak mungkin bagi dua orang yang baru saja memasuki Void Mystic untuk menjadi lawannya sama sekali. Siapa yang tahu bahwa beberapa hari tidak melihat, Ye Yuan membawa seorang pria yang bahkan lebih menakutkan dan muncul. Su Yun Xing diam sepanjang waktu, tapi gelombang kegembiraan muncul di hatinya. He Da Jiang sangat berbahaya dan benar-benar memainkan mantis menguntit jangkrik. Dia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa dia sebenarnya dimakan oleh Oriole sekarang, kan? Jika tidak ada Ye Yuan muncul, dia mungkin akan binasa di sini hari ini. Tapi, mengenai cara Ye Yuan, dia juga sangat terkejut. Qian Ao ini adalah keberadaan yang paling biasa-biasa saja di antara bawahan Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa dalam waktu 10 hari yang singkat, Ye Yuan benar-benar membuatnya menjadi sangat kuat. Dengan ranah kultifasi mereka, mereka secara alami bisa mengatakan itu karena yayasan marsial Dao Aokian hancur, itulah sebabnya kekuatannya akan turun secara drastis. Tapi, untuk membiarkan Aokian memulihkan kekuatan ini saat ini, itu bukan apa yang bisa dilakukan pil obat biasa. Ye Yuan hanya tingkat pertama Dao mendalam sekarang. Bagaimana dia memperbaiki pil obat bermutu tinggi? Aokian, temani Wu Yuan Xiao untuk bermain dengan baik. Balas dendam untuk saudaraku. Suara Ye Yuan dikirim dengan acuh-ta'acuh. Baik tuanku. Aokian memberi tanggapan. Dragon Prancing the Force As langsung berkembang keluar. Kekuatan hukum atribut air yang menakutkan bergegas menuju Wu Yuan Xiao. Ekspresi Wu Yuan Xiao berubah. Domain petir langsung diperluas. Dua ahli perkasa mulai bertukar pukulan di udara begitu saja. Namun dalam beberapa langkah, tren penurunan Wu Yuan Xiao sudah menunjukkan. Dia sama sekali bukan lawan Aokian. Melihat adegan ini, He Da Jiang tahu bahwa dia tidak bisa terus mengamati dari sela-sela lagi dan berkata kepada Yue Xinping, saya akan pergi dan menggantikan Wu Yuan Xiao. Kalian berdua bertarung dengan cepat. Cepat bawa Su Yun Xing. Selesai berbicara, He Da Jiang menyerbu langsung ke pertempuran kelompok. Tetapi pada saat ini, Yue Yuan perlahan-lahan datang sebelum Ding Zhanguo, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, Ding Tua, Anda sudah bekerja keras. Saya akan masuk dan menundanya sekarang. Petik 2. Ekspresi Ding Zhanguo berubah dan agak tidak mau. Istana Daun Surgawi mereka telah menghabiskan banyak biaya untuk Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma ini. Tapi setelah dipikir-pikir, saat ini situasi semacam ini, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersaing untuk Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma lagi. Kamu lebih berhati-hati, orang ini tidak sederhana, Ding Zhanguo berkata sambil mengangguk. Bab 1059 Melihat Yue Yuan memasuki formasi RA dengan peripheralnya, jantung He Da Jiang tanpa sadar berdebar. Jika Ye Yuan benar-benar bisa menaklukkan Ganoderma Soverein Mystic Ice, maka kelompok orang-orang mereka akan dalam bahaya. Kekuatan Ding Zhanguo sangat tangguh, setidaknya dia tidak di bawah Wu Yuan Xiao. Begitu dia membebaskan diri, Heavenly Daun Palace pasti akan melakukan serangan balik. Pada saat itu, mereka bertiga akan menghadapi tiga kekuatan besar Void Mystic. Situasi akan berbalik sekaligus. He Da Jiang juga sosok yang telah membuat nama untuk dirinya, sendiri sejak lama. Pada saat ini, dia tidak panik dalam menghadapi bahaya dan langsung memotong pertempuran Wu Yuan Xiao dan Aokian, berkata dengan raungan nyaring, cepat pergi dan berurusan dengan Su Yun Xing. Ambil kesempatan saat dia turun untuk merenggut nyawanya. Petik 2 Hati Wu Yuan Xiao menjadi dingin, tidak mengharapkan situasi berubah begitu cepat. Anggota naga ini berlomba di depannya, kekuatannya terlalu menakutkan. He Da Jiang juga pemberani. Domain Raja Surgawinya adalah domain pisau. Berjuang melawan Aokian, dia benar-benar dengan tegas menekan Aokian. Para deputi tanah yang sangat suci ini, masing-masing adalah kelas monster lama. Kekuatan mereka tidak terduga dan biasanya tidak akan pernah mengungkapkan kemampuan mereka. Namun kekuatan mereka, tidak ada yang berani meremehkan. Orang terkuat dari delapan tanah suci besar juga sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan sepuluh Raja Agung Surgawi. Menambahkan di dasar tanah super suci, sepuluh Raja Surgawi Agung tidak akan dengan mudah menjadi musuh dengan mereka juga. Adapun seseorang seperti He Da Jiang, dia bisa dikatakan sebagai yang terkuat di tingkat kedua. Jika Aokian memulihkan semua kekuatannya, dia secara alami tidak akan takut padanya. Tetapi keadaan ini saat ini, ia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan He Da Jiang. Saat ini, He Da Jiang juga cemas dan segera membuka dengan kekuatan penuhnya, ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Meskipun kekuatan Aokian tidak pulih ke keadaan puncaknya dan dia masih selebar rambut dibandingkan dengan He Da Jiang, senioritasnya jauh lebih besar daripada monster tua seperti He Da Jiang. Dia tahu bahwa He Da Jiang ingin sukses dan tidak terburu-buru lagi. Dragon Prancing The Force As miliknya tidak terlihat seperti mematikan, tetapi sebenarnya, itu melonjak dengan arus bawah. Pada saat ini, ia benar-benar bertahan dan bertahan dengan wilayah kekuasaan Raja Surgawi yang memiliki atribut air. Benar-benar mulus. Bahkan jika domen pisau He Da Jiang lebih kuat, itu juga tidak bisa menembus domen air yang berkelanjutan. Pada saat itu, karena cedera Su Yun Xing terlalu parah, menghadapi serangan menjepit Wu Yuan Xiao dan Yue Xinping, dia benar-benar tampak terhuyum-huyum di kakinya. Penyergapan He Da Jiang sebelumnya ditangani dengan sangat kejam. Saat ini, Su Yun Xing paling banyak bisa melepaskan 30-40 persen dari kekuatan penuhnya. Wu Yuan Xiao juga merupakan pembangkit tenaga veteran Void Mystic. Meskipun kekuatannya tidak mencapai tingkat He Da Jiang, itu juga tidak bisa diremehkan. Melalui pertempuran besar, Su Yun Xing sudah semakin kekurangan kekuatan. Duo Jiang Taichang bertukar pandang dan bergabung dalam pertarungan kelompok dengan sangat diam-diam. Meskipun mereka berdua baru saja memasuki Void Mystic, mereka tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan powerhouses Void Mystic seperti Yue Xinping. Berjuang dua lawan satu juga tidak akan merugikan. Dengan cara ini, tekanan Su Yun Xing tiba-tiba meredah. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak benar-benar jatuh ke jalan buntu. Sekarang, itu akan tergantung pada kapan Ding Zhanguo bisa membebaskan diri. Keseimbangan pertempuran ini akan benar-benar condong mendukung sisi Ye Yuan. He Da Jiang diam-diam gelisah tetapi benar-benar tidak bisa menembus pertahanan Aokian. Pada saat ini, dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Ye Yuan tidak bisa menundukkan Icheflam Mystic Soverein Ganoderma. Di sisinya, Ding Zhanguo mengoperasikan formasi Araai dengan seluruh kekuatannya, tidak berani sedikitpun meredah. Formasi Araai yang dia letakkan disebut formasi pertempuran sembilan surga yang hebat. Itu adalah salah satu warisan formasi Araai yang paling kuat di keluarga Ding Heavenly Down Palace. Namun, meskipun Ding Zhanguo dipuji sebagai orang nomor satu di jalur formasi di bawah Grand Yan Divine King, kekuatannya dibandingkan dengan Lu Lin Feng masih terlalu kurang. Bahkan formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam ini, Ding Zhanguo hanya memahami 80 persen. Aku akan membuka celah, Anda mengambil kesempatan dan masuk ke dalam formasi Araai. Tapi hanya ada napas waktu. Kalau tidak, begitu esnya merembes keluar, pria tua ini juga tidak bisa menahannya, kata Ding Zhanguo. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu, aku akan masuk sendiri. Petik 2 Ding Zhanguo tertegun dan berkata, Bagaimana kabarmu masuk? Uh! Kata-katanya hanya diucapkan di tengah jalan ketika dia melihat Ye Yuan mengangkat kakinya dan masuk ke formasi susun, tak tertandingi dengan mudah. Ding Zhanguo membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Ding Zhanguo bergumam pada dirinya sendiri. Gemuruh. Kekuatan tumbukan besar-besaran membuat Ding Zhanguo kembali sadar. Dia buru-buru membuang pikirannya dan mengoperasikan formasi Araai, menstabilkan formasi Araai. Namun, keheranan di hatinya tidak bisa lebih besar. Formasi sembilan pertempuran surga yang sangat mengagumkan adalah warisan leluhur tertinggi keluarga Ding. Itu sangat dalam, dia sudah mempelajarinya selama beberapa ribu tahun dan juga hanya memahami delapan puluh persen. Meski begitu, ahli void mistik biasa, itu terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan mereka. Ding Zhanguo tahu bahwa Ye Yuan adalah kaisar formasi tier sembilan, tetapi tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memecahkan formasi pertempuran sembilan surga yang sangat besar dengan level jalur formasinya. Tapi sekarang, Ye Yuan memasuki formasi Araai dengan mudah. Itu hanya bisa berarti bahwa level jalur formasi Ye Yuan setidaknya sudah setingkat dengannya. Apa yang dia duga benar? Ye Yuan memahami formasi Araai Tri Volume. Beberapa tahun ini, level jalur formasinya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun belum mencapai ketinggian Lulin Feng, memasuki formasi pertempuran sembilan surga yang mendalam bukanlah hal yang sulit. Ye Yuan berputar di dalam formasi Araai dan mendekat pada Icheflame Mystic Soverein Ganoderma dengan sangat cepat. Alasan mengapa Icheflame Mystic Ganoderma mendapatkan namanya adalah karena ia bisa melepaskan jenis Icheflame yang sangat menakutkan. Icheflame meluda oleh Icheflame Mystic Soverein Ganoderma yang berusia 1 juta tahun, bahkan jika pusat kekuatan Void Mystic tertabrak, itu setidaknya adalah hasil dari cedera parah juga. Namun, seorang ahli seperti Ding Zhanguo tidak akan berperilaku seperti menghadapi musuh yang hebat juga. Es ini sebenarnya bisa juga dikelompokkan dalam kategori yang sama dengan kebakaran esensi. Tapi itu tidak cocok untuk pil penyulingan. Karena tidak memiliki kehangatan dan semacam api yang dingin. Tetapi kekuatan destruktif dari es ini sangat kuat. Ia bahkan bisa membakar orang biasa sampai tidak ada yang tersisa. Ketika Icheflame Soverein Mystic Ganoderma melihat Yeyuan mendekat, sepertinya itu seperti kelinci kecil yang terkejut, menembakkan Icheflame sepadanya dengan gila. Dalam sekejap, seluruh orang Yeyuan diselimuti es. Bahkan profilnya tidak bisa dilihat lagi. Melihat adegan ini, Ding Zhanguo khawatir di dalam hatinya dan diam-diam mengutup ke dalam. Tetapi Heda Jiang tertawa liar tanpa henti dan berkata, saya pikir betapa hebatnya kemampuan bocah ini. Kali ini, gigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya, kan? Saya ingin melihat bagaimana dia keluar dari badai es ini. Petik 2 Di dunia luar, aura Yeyuan sudah benar-benar tidak bisa dirasakan, seolah seluruh orangnya dilahap oleh es. Aokian tidak bisa menahan senyum dingin di dalam hatinya ketika dia melihat kesenangan Heda Jiang. Satu langkah sama sekali menenangkan Yeyuan. Icheflame Mystic Soverein Ganoderma juga menari dengan gembira, seolah mendapatkan kemenangan besar. Tapi saat itu, seberkas es tiba-tiba tidak lagi berdenyut. Seolah-olah itu beku. Retak, retak, retak. Detik berikutnya, butiran es itu benar-benar membeku. Setelah itu, serangkaian retakan muncul. Bang! Icheflame sehancur berantakan, menjadi potongan-potongan es, jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Di dalam Icheflame sebenarnya ada orang tambahan. Seorang gadis. Gadis ini sangat dingin. Seolah-olah seluruh orangnya diubah dari es yang berusia 10.000 tahun. Bab 1060. Bagus, luar. Ye Yuan berkata kepada gadis yang dingin di samping dengan senyum di wajahnya. Gadis yang dingin ini tidak lain adalah Lu'er yang berada dalam pengasingan tertutup untuk waktu yang lama. Beberapa tahun ini, Lu'er telah berada dalam pengasingan tertutup di dalam Fast Heaven Pagoda sepanjang waktu. Dengan bantuan pil obat Ye Yuan, dia maju dengan cepat dan penuh semangat, dan sudah menerobos ke daur rilem-rilem belum lama ini. Sembilan yinling surgawi meridian memang fisik jasmani yang sulit dijumpai. Tapi, kecepatan kultifasinya sebenarnya bahkan sedikit lebih cepat daripada Ye Yuan. Terutama setelah Ye Yuan mengubah racun es Lu'er menjadi pusaran, kecepatan kultifasinya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lu'er memiliki tatapan bahagia. Wajahnya yang dingin langsung meleleh, seperti pencairan gletser, dan langsung memukau semua orang. Lu'er telah mengikuti Tuan Muda selama bertahun-tahun. Akhirnya, saya bisa membantu Tuan Muda, kata Lu'er dengan gembira. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sembilan yinling tautan surgawi Anda adalah tubuh yang sangat dingin, kutukan dari es. Meskipun wilayah kultifasi Anda belum ada di sana, Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma tidak dapat melakukan apapun untuk Anda sama sekali. Petik 2 Lu'er menganggup dan berkata, Tuan Muda, Anda hanya perlu menangkapnya. Serahkan es ini ke Lu'er. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan menginjak ke depan. Ketika Ice Flame Mystic Soverein Ganoderma melihat situasi, sepertinya ekornya telah menginjak, menyemburkan awan besar es dalam satu kali jalan. Lu'er mengikuti dengan ama di belakang Ye Yuan, Kaisarki meludah dengan liar, membekukan es itu menjadi es dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Terutama Ding Zhanguo dan Su Yunxing. Mereka berdua sangat menyadari kehebatan es. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan mengeluarkan gadis muda yang sebenarnya benar-benar kebal terhadap es. Ding Zhanguo berkata dengan linglung, benar-benar tidak berpikir bahwa kutukan dari es itu sebenarnya adalah sembilan yin divine ling meridian. Sepertinya anak ji sudah lama siap. Petik 2 Ye Yuan ingin memperbaiki pil penolakan dao. Secara alami, ia mempelajari sembilan obat roh yang hebat ini dengan sangat mendalam. Icheodame Soverein Mystic Ganoderma ini sudah lama diteliti secara ama oleh Ye Yuan. Sial! Dia da Jiang diam-diam menggertakkan giginya. Sedikit dia berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berurusan dengan es, masalah besar ini, dengan sangat mudah. Tapi semakin cemas dia, semakin dia tidak bisa mengalahkan Aokian. Sebaliknya, Aokian hampir membalikkan situasi beberapa kali dengan mengambil keuntungan ketika dia terganggu. Heh, mau bertarung, harus fokus sedikit. Ini tidak mungkin bagimu untuk menjadi seperti ini. Aokian berkata dengan mengejek. Di dalam formasi sembilan pertempuran surga yang sangat besar, Ye Yuan telah berkeliaran tak menentu sepanjang waktu dan tidak melepaskan serangan pada Icheflame Mystic Soverein Ganoderma segera. Luer mengikuti perlahan di belakang dan membuka jalan untuk Ye Yuan. Tiba-tiba, ujung jari Ye Yuan bergetar. Kilatan cahaya dingin melintas, menusuk langsung ke Icheflame Mystic Soverein Ganoderma. Ciii! Sederet es menyala, langsung menyambar seberkas cahaya dingin itu. Sedikit abu terbang jatuh dari langit, berubah menjadi debu. Ye Yuan tidak berkecil hati. Dia terus berjalan dan berkata kepada Luer, awasi gerakanku. Luer mengerti dengan diam-diam dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Ye Yuan mempercepat teknik gerakannya, dan seberkas cahaya dingin melintas. Kali ini, Luer belajar pelajarannya. Garis halus Kaisarki muncul, langsung mengubah jejak es itu menjadi es batu. Ciii! Sebuah cincin cahaya bergemas seolah-olah ada sesuatu yang menusuk ke dalam tubuh Icheflame Mystic Soverein Ganoderma. Icheflame Mystic Soverein Ganoderma bergetar di seluruh seolah-olah itu kejang-kejang. Ye Yuan tidak memiliki keraguan sedikitpun. Melemparkan tangannya, beberapa garis cahaya dingin ditembakkan lagi, menghantam Icheflame Mystic Soverein Ganoderma. Kali ini, tubuh Icheflame Mystic Soverein Ganoderma menegang dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Icheflame Mystic Soverein Ganoderma yang bahkan dua kekuatan besar Void Mystic tidak bisa hancurkan dihabisi oleh Ye Yuan seperti ini. Beberapa garis cahaya dingin itu adalah jarum perak yang disiapkan oleh Ye Yuan sebelumnya. Itu dicelupkan ke dalam cairan obat yang Ye Yuan buat untuk secara khusus menargetkan Icheflame Mystic Soverein Ganoderma. Selama roh obat dipukul, itu akan mengungkapkan bentuk aslinya. Setelah Icheflame Mystic Soverein Ganoderma jatuh ke tanah, ia berubah menjadi penampilan Ganoderma dengan sangat cepat dikembalikan ke bentuk aslinya. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyimpannya. Ini pertama dari sembilan obat utama yang diperoleh tanpa banyak kesulitan sama sekali. Dua tanah super agung saling menahan satu sama lain. Pada akhirnya, itu sebenarnya menguntungkan Ye Yuan. Diada Jiang tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan merawat roh obat dalam waktu singkat, dan ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Cepat mundur, teriak He Da Jiang. Saat dia berbicara, He Da Jiang tiba-tiba mendesak domain Raja Surgawi ke batas, mencoba untuk mengusir gangguan Aokian. Aokian tertawa dingin dan berkata, mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Langkah He Da Jiang sangat mengejutkan. Tapi Aokian adalah karakter yang sudah menjadi sangat licik dengan usia, bagaimana dia bisa membiarkan He Da Jiang pergi begitu mudah? Langkah He Da Jiang dilepaskan, tetapi ekspresinya berubah secara drastis. Kamu, kapan kamu? He Da Jiang menemukan bahwa domain Raja Surgawi Aokian sebenarnya sudah terkorosi domain Raja Surgawi tanpa terlihat, benar-benar menempel padanya. Aokian tertawa keras dan berkata, berat, ketika kakekmu Ao sedang bermain dengan domain Raja Surgawi, kakekmu bahkan belum dilahirkan. Dragon Perancing The Force As dipuji sebagai domain terkuat klan naga. Dengan orang-orang seperti Anda, Anda juga berani bermain-main dengan kakek Ao Anda. Awasi dengan cermat, Maelstrom Garoter. Petik 2 Pada saat ini, pusaran miniatur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di domain Raja Surgawi dua orang. Kekuatan garoting yang menakutkan itu benar-benar membuat lampu pedang He Da Jiang menjadi berkeping-keping. Uh, wark! He Da Jiang segera menyemprotkan seteguk darah, luka di dadanya cukup dalam untuk melihat tulang. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menjadi bisu dengan takjub. He Da Jiang menekan Aokian serba, tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk menarik nafas. Dia tidak berpikir bahwa pada akhirnya, Aokian sebenarnya langsung menghabisi dia, mirip dengan yang lemah mengatasi yang kuat. Saudaraku, apa kamu baik-baik saja. Wu Yuan Xiao berteriak kaget dan segera menyingkirkan Su Yun Xing, menuju untuk mendukung He Da Jiang. Wu Yuan Xiao bukan seseorang yang setia pada teman. Tetapi pada saat ini, dia juga tahu bahwa mereka bertiga adalah semut di atas tali. Dia Da Jiang melambaikan tangannya dan berkata, A tidak akan mati. Luka-lukanya tampak mengerikan tetapi tidak membahayakan yayasan. Dia buru-buru mengambil pil obat dan menelan. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi auranya dibandingkan dengan yang baru saja melemah oleh banyak. Ye Yuan juga memandang Aokian dengan sangat heran dan berkata, Bagus, Ao Tua. Bagus sekali. Judul pembangkit tenaga nomor satu klan naga anda benar-benar bukan untuk pertunjukan. Aokian tertawa keras dan berkata, Haha, bukankah ini semua berkat yang mulia memberikan pil. Pertarungan hari ini, Ao Lama, aku, akhirnya melampiaskan kekesalan di dadaku. Petik 2. Aokian benar-benar berterima kasih tanpa henti terhadap Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia bahkan tidak akan bisa keluar dari Dumeon White Tiger, apalagi berbicara tentang memiliki pertempuran besar dengan pembangkit tenaga listrik puncak Rilem Divine saat ini. Perlombaan naga adalah perlombaan yang membanggakan. Aokian bahkan yang terbaik dari mereka di antara ras ini. Keluhan di hatinya beberapa tahun ini bisa dibayangkan. Periode waktu ini, dia menyaksikan Jiang Taichang dan Wu Luo, mereka berdua berhasil menembus kerana Void Mystic, hatinya sudah lama gatal tak tertahankan. Dan pertempuran ini, dia memang bertarung dengan isi hatinya, melepaskan pemahamannya menuju wilayah Raja Surgawi sampai batas. Seperti yang dia katakan, ketika dia bermain dengan domain Raja Surgawi, kakek Heda Jiang bahkan belum dilahirkan. Dia mampu mengatasi yang kuat sebagai yang lemah hari ini sama sekali bukan karena kecelakaan, tetapi manifestasi sejati dari kekuatannya. Ye Yuan berkata sambil tertawa, pil obat tidak dapat meningkatkan kekuatanmu satu. Mampu mengalahkan Heda Jiang dari sudut pandang yang lemah, ini adalah kemampuan Anda. Sepertinya aku sudah meremehkan judul pembangkit tenaga nomor satu Ras Naga. Petik 2 Apa yang Ye Yuan katakan adalah kata-kata tulus. Terlepas dari apakah itu Ao Duo atau Ao Yong, Ye Yuan agak memandang rendah mereka berdua. Tapi hari ini, Ao Kian meniup pikirannya.